hai 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 adakah dengar tulparan FM tentunya masalah kesehatan ini tidak hanya ya fisik mencakup fisik semata namun mencakup juga kesehatan mental jiwa ya karena kesehatan fisik ini dapat dilihat secara kaset mata namun kalau kesehatan kejiwaan ini ya kesehatan mental ini merupakan henti yang tidak dapat diamati ya secara visual ya ya dan kita sudah berhadir dari ada rekan psikolog dia jadi saya perkenalkan dari psikolog klinis rumah sakit umum daerah Haji Bu Yassin yaitu mbak apa ibu saya manggilnya nih ya mbak aja ya Mbak Leli Nailul Muna MPSI psikolog Assalamualaikum Iya di deketin Meksiko bersikit ya biar iya bagaimana kabarnya ini sehat ya semangat ya walaupun tangga-tangganya ini agak-agak lebih tuaan ya hehehe beker keturunan FM kita akan mengupas hari ini tema kita yaitu Hai mengenal gangguan-gangguan psikologis dan juga pentingnya menjaga kesehatan psikologis baik kalian kedengar bagi anda yang bergabung bersama kami telepon langsung dengan psikologis kita hari ini bisa di 0811 5012 304 Mbak Leli beli saya panggilnya ya Iya dan tentunya di pagi hari ini silahkan untuk membuka pembukaan kita mengenai tema kita mengenal gangguan-gangguan psikologis dan pentingnya menjaga kesehatan psikologis silahkan Bu Mbak Leli terima kasih banyak atas kesempatannya jadi hari ini saya mau sosialisasi sekalian tentang pentingnya kesehatan psikologis dan juga mau sosialisasi tentang adanya layanan klinik psikologi di rumah sakit umum daerah Haji Boyasin jadi tadi lu setuju seperti yang Pian bilang tadi kesehatan fisik itu bisa dilihat betul kan kalau kita sakit fisik gampang dilihatnya gitu ya misalnya ada benjolan kah atau badan kita rasanya panas demam tapi kesehatan mental itu seringkali enggak kelihatan itu gangguan-gangguan psikologis itu enggak kelihatan kecuali kita ngomong gitu orang tidak tahu apa yang kita rasakan apa yang terjadi dengan diri kita karena enggak kelihatan memang secara fisik tapi sama pentingnya jadi kesehatan fisik sama kesehatan mental itu sama pentingnya dan kedua hal itu saling berpengaruh gitu jadi kalau kita berbicara tentang kalau kita lagi sakit nih fisik kita demam gitu ya panas ya perasaan kita juga pasti gak nyaman kan gitu mungkin enggak ada orang yang lagi demam panas meriang ketawa-ketawa jalan-jalan kan kayaknya enggak ada ya pasti istirahat ya Nah sama juga ketika misalnya psikologis kita lagi enggak bagus nih gitu kita lagi ada masalah perasaan kita lagi enggak nyaman fisik kita juga mungkin akan terpengaruh gitu misalnya yang biasanya semangat berangkat kerja atau anak kecil semangat ke sekolah tapi karena perasaannya enggak nyaman gitu ya ada masalah gitu misalnya secara fisik dia juga jadi enggak semangat misalnya malas bangun pagi jadi kedua hal itu saling berkaitan gitu dan banyak sekali masalah-masalah psikologis ataupun masalah fisik nih yang timbul karena keterkaitan itu gitu dan bisa menyerang siapa saja ya betul betul sekali juga tahu muda anak-anak yang tua juga ya karena bermacam-macam problematika weh sih dan terkait tema kita hari ini nih ya gangguan nih gangguan mungkin bisa dikatakan gejala-gejala ya yang menurut dari Mbak Lely seorang psikolog apa sih gejala-gejala mungkin baik gejala awal ataupun juga yang bisa menuju yang namanya gangguan psikologis ini kalau kita ngomongin psikolog terus psikologi gangguan psikologis itu kayaknya stigmanya masih banyak negatif ya misalnya kita mau ke psikiater atau kita mau psikolog kadang-kadang yang kita pikirkan adalah Oh ini antri di rumah sakit terus nama kita dipanggil nih masuk klinik psikiater masuk klinik psikologi malu nanti kelihatan orang gitu misalnya pikiran orang itu aja ya ya atau apa ya ya beda kita sama kita misalnya datang ke dokter lain ke dokter gigi kita kadang-kadang gak malu gitu tapi itu ke psikiater gitu misalnya atau psikolog seringkali stigmanya masih negatif gitu dianggap ngapain sih ke psikolog ke psikiater kayak orang gila aja ya betul orang gila tadi udah disebut nih cuma orang gila gitu yang kita tangani tapi sebenarnya gangguan psikologis itu banyak sekali dan kita bisa bilang sebenarnya normal gitu ya yang kita takutkan kan yang kita malu ketika datang adalah bahwa apa yang kita alami itu enggak normal masa aku harus datang ke psikolog aku dianggap orang nanti enggak normal padahal gangguan psikologis itu adalah sesuatu yang normal sesuatu yang normal dan juga kalau menurut penelitian bisa jadi setiap dari kita itu dalam satu waktu di hidup kita yang panjang ini ada masa dimana kita punya gangguan gitu walaupun ya ada yang menetap ada yang enggak menetap ada yang datangnya pas itu aja dan hilang gitu misalnya nah jadi sebenarnya normal banget untuk merasakan gangguan psikologis karena gangguan psikologis itu ada banyak sekali mulai dari yang paling ringan misalnya kayak stress stress itu kan kayaknya enggak ada orang yang enggak pernah stress gitu entah misalnya kita stress kerja stress di rumah stress misalnya di lingkungan rumah di lingkungan teman gitu jadi yang paling ringan stress pasti pernah dialami sama siapa aja gitu kan itu termasuk gangguan psikologis gitu terus yang lainnya misalnya gangguan penyesuaian misalnya kita baru pindah dari satu kota ke kota lain atau baru pindah tempat kerja itu juga bisa menimbulkan stress adaptasinya adaptasi lambat ya misalnya jadi wah pisah sama lingkungan yang lama terus teman-teman ketemu lingkungan yang baru terus kita mungkin agak cemas kayak punya teman enggak ya di lingkungan ini bisa enggaknya melesaikan masalah di lingkungan ini jadi itu juga termasuk gangguan psikologis yang yang ringan yang mungkin kita pernah alami terus juga misalnya pada anak-anak juga bisa terjadi tuh baru masuk kelas satu gitu misalnya dari TK atau baru masuk TK nih sebelumnya di rumah aja nggak sekolah terus masuk TK mereka juga mungkin bisa mengalami gangguan adaptasi gitu nah itu yang paling ringan nih stress gangguan adaptasi terus ada kecemasan ini ini banyak sekali kalau gangguan kecemasan ini biasanya orang dengan gangguan kecemasan ini seringkali nggak sadar kalau dia punya gangguan kecemasan ya betul sekali kadang biasanya orang yang datang ke psikolog pun ya orang yang membawa orang yang membawa jadi bukan bukan dari kemauan sendiri ya karena itu tadi orangnya kalau kita sendiri untuk kesana mungkin ya wah nanti saya dikira gila atau syarap atau gimana ya jadi kebanyakan orang yang membawa ke kalau itu adalah orang yang keluarga terdekat kita bawa aja nih si Anu ini ke psikolog dia tingkahnya nggak aneh seperti itu ya tapi orangnya nggak merasa ya bener nah jadi gangguan kecemasan ini yang paling umum sekali terjadi diantara gangguan psikologis lain kecemasan dan depresi ini termasuk yang paling umum artinya mungkin banyak yang mengalami gitu kalau kayak psikolog di puskesmas ataupun di rumah sakit sering menemui gangguan kecemasan ini nah cirinya apa sih gangguan kecemasan yang pertama dulu adalah ada pikiran ketakutan ataupun khawatir tentang masa depan ah kayak apa nih kalau aku misalnya kalau tulang kebanjar nanti kecelakaan misalnya nah jadi kayaknya yang dipikirkan orang kecemasan itu apa yang terjadi di masa depan tuh hal-hal buruk terus negatif aja ya negatif aja jadi akhirnya takut cemas terus biasanya orang dengan gangguan kecemasan ini sulit tidur karena banyak pikiran ah esok gimana ya kadang-kadang yang dipikirkan itu kecil aja kayak esok pakai baju apa ya itu tapi lama mikirin ah nanti kalau pakai baju yang ini orang suka keada ya kelihatan bagus keada ya kayak apa kalau misalnya keada bagus kena nah itu tuh udah pikiran cemas namanya itu suatu gejala yang gejala awal mungkin ya dari kecemasan ini ya kecemasan terus misalnya kayak ah besok ke kuliah gitu misalnya buat anak-anak kuliah kuliah duduk dimana ya ngobrol sama siapa ya ada teman kadaya ngobrol besok gitu nah itu kayaknya hal-hal yang kita lakukan setiap hari tapi kadang-kadang mengganggu pikiran jadi ada pikiran cemas terus sampai nggak bisa tidur biasanya kepikiran sekali ya kepikiran sekali jadi cemas itu juga berhubungan sama insomnia terus selain itu ada ciri fisiknya ciri fisiknya itu misalnya gini orang cemas ada juga fisiknya ciri fisiknya ya ada jadi kecemasan itu banyak sekali hubungannya sama fisik kayak misalnya jadi deg-degan tiba-tiba pas ada pikiran cemas dateng nih deg-degan sesak nafas terus keringat dingin gemetar gitu misalnya kayak gugup gitu ya gugup gitu ya nah itu itu ciri fisik kecemasan terus juga kayak mah itu juga biasanya berhubungan sama kecemasan jadi kalau ada yang punya penyakit mah terus mahnya kambuh biasanya berhubungan sama kondisi stres dan cemas jadi kalau stres dan cemasnya lagi tinggi tuh mahnya biasanya gampang kambuh gitu nah jadi banyak juga yang punya gangguan kecemasan ini punya keluhan kayak sakit jantung nah jadi mereka sering berobat ke dokter jantung gitu ya kayak merasa deg-degan ini kenapa ya apa yang salah ya sama jantung nih tapi pas dicek misalnya nggak ada apa-apa normal gitu ya normal aja gitu nah itu bisa jadi gejala dari gangguan kecemasan ini banyak banget dialami gitu jadi kalau kita punya gangguan fisik sakit apa, sakit kepala sering migren gitu ya kayaknya kayak punya penyakit jantung tapi udah dicek ke dokter gitu misalnya bahkan misalnya kebeda-beda dokter tapi kayaknya nggak ada masalah serius nih nah bisa tuh untuk ke psikolog misalnya atau ke psikiater gitu siapa tau ada pikiran-pikiran negatif pikiran cemas yang menjadi penyebab munculnya penyakit itu tadi nah itu pentingnya psikiater sebenarnya ya dan sudah di RSUD Haji Bujasin sudah ada psikolog klinis RSUD Haji Bujasin Anda bisa manfaatkan psikolog ini jadi jangan sungkan-sungkan lah jangan malu-malu ya dan ini Mbak Leli adanya rasa takut ya khawatir yang berlebihan dan juga mungkin karena ada rasa apa ya rasa bersalah yang berlebihan dan kalau kita mungkin kata orang Bajar tidak bisa menyandang hal seperti ini apa yang terjadi nih dari mata psikolog? apa yang terjadi gitu ya kalau tadi misalnya punya rasa bersalah nggak mungkin kan langsung gila nggak kan ya 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 betul-betul jadi tadi yang paling ringan kita ada stress ada kecemasan, ada depresi depresi dan kecemasan ini juga bisa jadi ringan bisa jadi sedang, tingkatnya bisa jadi parah nah kalau kita misalnya entah kita punya kecemasan atau tadi perasaan bersalah atau kesedihan yang nggak selesai-selesai nih kalau kita merasa nggak bisa menyelesaikan atau ada orang terdekat kita yang nggak bisa menyelesaikan itu terus kita nggak mencari bantuan entah bantuan keluarga, entah bantuan profesional yang kita khawatirkan tentu gangguan ini jadi lebih serius gitu biasanya ciri bahwa gangguan itu sudah sangat serius adalah adanya halusinasi halusinasi sama ya halus halus itu ngetok ya sekarang sebenarnya itu gangguan serius serius ya jadi misalnya sudah mulai ngomong sendiri mulai nggak mau makan nggak mau mandi udah nggak mau bersihkan diri nggak mau keluar ketemu teman gitu ya terus setelah fase itu muncul halusinasi dan saya pernah lihat itu saya pernah lihat sendiri ya ada orang gitu lah ngobrol sendiri ngobrol sendiri sambil jalan padahal nggak pakai handphone nggak ya kalau pakai telekomunikasi mungkin komunikasi wajar ya ini nggak sama sekali jadi langsung ketawa ketiwi gitu loh ya padahal orang kan normal aja normal aja ya atau misalnya ngaku-ngaku jadi merasa kayak adjudan presiden gitu wah itu berat banget nah itu namanya gangguan psikotik jadi kalau sudah ada halusinasi itu bisa masuk ke fase psikotik nah orang dengan kecemasan yang tadi sudah parah depresi yang sudah parah dibiarkan aja misalnya terus nggak ada yang nolong dia nah yang kita khawatirkan gejala psikotik ini muncul nah kalau sudah gejala psikotik itu itu sudah parah sih namanya dan biasanya butuh juga bantuan obat-obatan gitu jadi ada krisipinan minum obat biar gejala psikotiknya psikotiknya itu bisa perkurang dan juga hilang gitu jadi bener ya saya pernah baca dalam sebuah apa ya bacaan bahwa mengelola stres itu penting sekali yang mengelolanya kadang orang yang sakit sakit jantung mungkin diabetes ataupun hal-hal lainnya itu sebabkan karena stres ya jadi emang bener seperti balik katakan tadi jadi kalau mungkin orang mengatakan kalau bisa mengelola stres dengan baik penyakit jauh saya pernah baca itu penyakit jauh betul betul iya karena stres itu mengurangi sistem imun kita jadi kalau mungkin stres itu hal yang normal ya kalau kita punya masalah dikantap terus kita stres normal tapi kalau kita nggak bisa menghilangkan stres itu kelamaan stresnya atau kita cemas itu kan juga kadang-kadang normal misalnya kita ada anak misalnya yang ikut lomba terus dia merasa cemas khawatir wajar aja gitu tapi kalau nggak ada apa-apa nggak ada masalah terus kita cemas terus nah akhirnya kan kita di dalam kondisi itu terlalu lama ya akhirnya sistem imun kita terlalu lama di zona stres ya terlalu lama di zona stres kalau zona nyaman enak ya terlalu lama terus akhirnya sistem imun kita jadi menurun kalau sistem imun menurun ya penyakit jadi lebih gampang kita terkena penyakit lebih gampang kan imun tadi yang turun ya iya betul jadi seperti itu sih hubungannya iya dan dari seorang psikolog nih ya faktor apa-faktor apa saja yang mungkin yang sangat dominan ataupun yang bisa mengibatkan gangguan apa ya gangguan kesehatan mental ini ya kayak tadi Ulun bilang pertama sebenarnya ini hal yang normal ya karena kan semua dari kita nih punya psikologis punya kondisi mental gitu kayak misalnya flu kalau di fisik kalau flu gitu itu kan penyakit yang normal ya dia nggak berbahaya virus ya nggak parah dan semua orang juga bisa mengalami nah gangguan psikologis ini juga di beberapa titik itu ya wajar aja untuk kita alami bisa jadi kita stres atau kita punya sedikit kecemasan atau ada di waktu-waktu dimana kita misalnya merasa depresi kayak burnout misalnya ada orang kebanyakan kerja gitu terus merasa burnout nggak bisa lagi berfungsi nih rasanya jadi di satu titik tertentu itu normal aja untuk terjadi gitu nah tapi apa yang menyebabkan itu jadi lebih parah faktor-faktornya yang pertama dulu pengelolaan emosi jadi pengelolaan emosi ini penting sekali karena kalau kita nggak bisa mengelola emosi emosi ini banyak yang nggak cuma marah aja tapi juga kesedihan ketakutan kecemasan gitu perasaan-perasaan ini kan sebenarnya normal aja untuk dirasakan ya misalnya ya kita merasakan marah ketika ada situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita gitu atau ada orang yang mengganggu kita terus kita merasa marah wajar aja gitu semua emosi ini wajar untuk dirasakan tapi ketika kita nggak bisa mengelola misalnya sering dipendam sendiri kalau ada masalah kesedihan di kuhup serongan di kuhup serongan biasanya itu bisa jadi akar dari masalah psikologis yang lebih parah gitu atau misalnya tekanan batin gitu ya ya tekanan batin banyak tuh yang hobinya memendam perasaan sendiri misalnya kalau ditanya sarik kah? kadang ada sarik tapi sebenernya sarik nih padahal mah ngekala bener ya Allah kalau dipendam terus itu lama-lama bisa jadi gangguan yang lebih parah bisa juga jadi gangguan fisik misalnya tadi kayak sakit kepala tapi nggak ada penyakitnya sebenernya nah itu bisa jadi dari emosi-emosi yang dipendam tadi jadi mengelola emosi itu penting sekali terus dan ini kita kan nggak belajar ya nggak ada pelajaran di sekolah tentang mengelola emosi betul atau di rumah juga kita nggak diajari itu misalnya orang tua kita tipikal yang kalau mereka punya masalah dipendam sendiri kita hanya belajar seperti itu atau misalnya orang tua kita tipikal orang yang kalau punya masalah semua orang kena marah-marah nggak jelas tapi sebenernya ada perasaan lain nih nah kita juga jadi orang yang misalnya kalau punya masalah salah tempat gitu suka menyalahkan orang yang salah tempat gitu misalnya ditahan senang Mbak Leli ada yang bergabung nih nampaknya oh ya halo Assalamualaikum halo Waalaikumsalam Waalaikumsalam ada beberapa hal yang lu tanyakan nih Bu mudah-mudahan nurun tiap hari nelpon ini tidak termasuk di dalam ODG hahaha hahaha psikis jadi gini Bu dokter jadi ini ada kejadian Bu jadi di keluarganya akhirnya si si orang ini merasa disalahkan terus gitu loh disalahkan terus sampai dia bersuami suaminya ternyata yang diharapkan setia ternyata tidak setia akhirnya dia depresi dia depresi kadang-kadang dia menyendiri di kamar susah bergaul gitu kan susah bergaul nah itu eh solusinya gimana itu Bu dokter apakah perlu ke psikolog atau perlu pendampingan orang-orang terdekat atau gimana yang pertama itu yang kedua Bu ini mitos atau fakta Bu terkadang Bu ada di ini di masyarakat bahwa orang ini sudah kayak senyum-senyum sendiri gitu Bu senyum-senyum sendiri jadi ada yang ngatakan gini eh awas pak jangan dibolehin ke pasar gitu loh nanti malah semakin menjadi gilanya gitu kan artinya gini dalam tanda kutip Bu dokter kenapa Kak itu berpengaruh Bu misalnya dia kan kadang-kadang namanya orang kan gak tahu-tahu dia ada ke terminal ada ke pasar akhirnya kan menjadi itu nah itu sebenarnya apa sih Bu yang membedakan penyakit jiwa dengan ODGG tadi Bu yang membedakan tuh apa gitu loh iya iya masih Bu dokter ya banyak pertanyaannya Pak Assalamualaikum 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 Ya Terus sering disalah-salah Mungkin ada banyak masalah sebelumnya gitu terus akhirnya depresi tapi bisa dilakukan kalau misalnya orang-orang dekat itu sulit untuk karena treatmentnya juga khusus ya kalau sudah kegangguan gitu kan artinya keluarga juga harus tahu apa yang harus dilakukan apa yang boleh dibicarakan apa yang gak boleh dibicarakan gimana cara kita mendekati berbicara dengan dia gitu misalnya itu juga kita perlu perlu belajar gitu ketika ada keluarga kita yang seperti itu nah terus boleh banget dibawa ke profesional gitu artinya apa ya ya karena mumpung masih bisa dibawa kan lebih baik untuk dilakukan ya di luar itu daripada semakin parah ya daripada semakin parah mumpung belum parah gitu misalnya lebih baik kita bawa dulu nih gitu ya sama lah kayak kita berobat mumpung penyakit kita belum serius kita obati dulu lah gitu ya mumpung misalnya bisa gak operasi yaudah kita obat-obat dulu lah gitu misalnya gitu nah jadi ya sama juga seperti masalah psikologis jadi kalau bisa dibawa ya mending dibawa gitu biar kondisinya gak lebih serius karena nanti kalau sudah lebih serius tentu juga yang kesulitan pasti pihak keluarga gitu kan pihak orang-orang dekat untuk merawat gitu jadi bisa dibawa mungkin ke psikolog atau ke psikiater di RSUD kalau untuk psikologi itu layanan kita memang masih umum jadi belum ter cover sama BPJS oh masih umum ya tapi tarifnya tarifnya terjangkau sekali gitu dibanding ke Banjarmasin gitu misalnya seberapa lama di RSUD ya? saat ini sudah ada setahun setengah setahun setengah atau misalnya dibanding ke praktek pribadi biasanya lebih mahal atau kalau ke psikiater itu di cover sama BPJS iya waduh iya ada penangpun lagi ya kita beri keit dulu ya Pak Hary kita tampung dulu Pak Hary tadi Pak Hary tadi ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam iya ibu siapa nih? ibu yang kenapa? ibu Armah ya oke selamat pagi ibu Armah pian gak gua mental ah hehehe selamat pagi ibu dokter selamat pagi ibu hehehe iya apa nih ibu Armah nih ada-ada keluhan atau ditinggalkan seseorang atau gak bisa move on heheheheh ada yang ditanyakan kalau misalnya jangan ketawa dulu pak gua iya ditanya ke menanyakan kan heheheheh silahkan gua Armah ini ada yang ditanyakan dan gua sama gua Armah dan di dokter Mas Iwan heheheh sering tuh ibu Armah tuh ya memang kalau ya seperti tadi tuh kan wah ada masalah sedikit rasanya gimana gitu kepala panas soalnya-soalnya kadang mas sakit gitu apakah itu sekedar karena obat aja atau kita bawa apa bawa bahagia aja gitu apakah gitu hmm healing healing heheheheh iya healing healing heheheheh terus bu ibu Armah nih loh ya kalau migren tuh kayaknya gak kayaknya lagi setiap hari itu migrennya pasti ada gitu hmm dan lagi kalau kita nasihati anak itu kamu jangan gini-gini ah gini-gini ya lah terus panas rasanya gitu hmm itu yang mungkin salah satu pemicunya bu ya hmm hmm itu pokoknya kan tahap ibu dokter tadi tuh kayaknya sebenar benar-benar semuanya tuh dengan gua Armah tuh pematiwan hmm ya oke oke hmm iya mungkin sudah ditangkap nih ibu ibu Lely ya hmm iya semuanya itu hmm 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 terima kasih dipada Hiang lo oke deh terima kasih terima kasih Bu Arma luar biasa sekali memang yang namanya seorang ibu mungkin mengasuh anak kayak ini mungkin jadi ada ketika stres juga ya silahkan tapi kita tahan dulu Bu Arma kita lanjutkan ke Pahar dulu ya jadi sebentar Bu Arma ya silahkan jadi tadi itu tanya depresi terus yang kedua tadi ada katanya orang senyum-senyum sendiri apakah itu mitos kata Pahar kalau ke pasar bebanget dibawa kateriman bebanget apakah itu mitos atau apa harus dikurung aja bahkan kita memang pernah ada ya yang kita liatkan di televisi yang bisa dibilang tidak manusiawi ya sampai di rantai ya itu sudah tingkat luar biasa silahkan jadi kalau yang biasanya kita lihat suka mutar-mutar di jalan terus senyum-senyum sendiri bisa jadi itu gangguannya sudah schizofrenia gitu jadi nama gangguannya schizofrenia ya schizofrenia itu salah satu gangguan mental yang berat jadi termasuk ke dalam tadi Pak Hartanya tentang ODGJ ya orang dengan gangguan jiwa nah jadi schizofrenia itu salah satu dari bagian ODGJ gitu jadi ada beberapa gangguan jiwa yang kalau orang mengalami itu dia termasuk dalam orang dengan gangguan jiwa salah satunya schizofrenia tadi nih schizofrenia nah jadi schizofrenia ini sebenarnya cukup banyak di Indonesia karena kita sering liat pasti nih di jalanan atau kan ada orang tetangga kita misalnya mengalami itu nah terus kenapa biasanya mereka jalan-jalan terus enggak nyambung lagi kalau diajak ngobrol suka ngobrol sendiri karena otaknya sudah beda sama otak kita yang masih normal gitu jadi otak mereka mempersepsikan sesuatu yang enggak ada gitu jadi kayaknya mereka melihat sesuatu mendengar sesuatu tapi enggak ada nah seringkali memang orang-orang dengan schizofrenia ini punya dukungan keluarga yang rendah sekali jadi misalnya entah mereka enggak punya keluarga entah misalnya keluarganya sibuk sendiri atau misalnya dia memang sudah enggak sama keluarga gitu misalnya jadi seringkali dukungan keluarganya itu rendah sedangkan untuk kesembuhan mereka dukungan keluarga itu penting sekali betul semangat ya iya penting sekali schizofrenia ini seringkali kalau pada laki-laki mulainya di umur 19-24 tahun pengidapnya mulai muncul gejalanya di antara 19-24 tahun kalau propoen biasanya lebih tua mulainya tapi ada juga yang mulai di usia 19-24 tahun nah cirinya apa? mereka biasanya berhalusinasi terus merasa kayak pikiran mereka itu dibaca orang misalnya mereka nonton berita terus merasa kayak ih berita ini merayangkan aku nih semua berita merayangkan aku jadi merasa pikiran mereka itu bisa dibaca orang tapi sebelum mereka mengalami ini biasanya mereka sudah mengalami gejala semacam depresi misalnya enggak mau keluar kamar enggak mau makan seperti awal pahar tadi ya enggak mau kemenan lagi misalnya merasa kayak frustasi mungkin sama hidup nah mereka awalnya merasa seperti itu terus baru masuk nanti ke fase halusinasi tadi penyebabnya apa? kalau schizofrenia itu seringkali ada ini apa? genetik jadi oh biologis ya? iya biologis jadi kalau anak dengan orang tua schizofrenia atau kainya kah? atau pamannya kah? misalnya dia punya kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami hal yang sama jadi sebenarnya kita bisa jadi faktor biologis ini iya juga ya iya atau depresi kecemasan juga kalau kita orang tua kita pernah mengalami itu di fase tertentu kita jadi punya kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami hal yang sama nah itu seringkali yang orang enggak tahu jadi kalau ulun dulu pernah punya pasien schizofrenia ulun tanya ini ada gak ada sih kainya kah? atau pamannya kah? yang pernah mengalami ini? tapi kan orang dulu enggak tahu gangguan jiwa ya jadi kata orang tuanya enggak ada tuh bukan berarti enggak ada enggak bisa jadi mungkin kainya atau pamannya pernah mengalami ini tapi enggak ketahuan enggak diketahui sebagai schizofrenia gitu kan jadi riwayatnya enggak diketahui tapi sebenarnya itu bisa jadi genetik gen sistem sarap ya tinggi karena itu agaknya di otak terus biasanya mereka pengelolaan emosinya buruk atau punya masalah keluarga atau di keluarganya disfungsi enggak berfungsi dengan baik sering memendam perasaan sendiri biasanya kayak gitu terus misalnya keluarganya enggak perhatian atau misalnya dia diabaikan anak yang diabaikan itu mempertinggi kemungkinan mengalami schizofrenia apa yang bisa dilakukan bisa dibantu dibawa ke dokter schizofrenia itu dia rutin biasanya dapat obat setiap bulan sekali obatnya biasanya cukup untuk sebulan terus nanti dibawa lagi dan itu di cover BPJS untuk schizofrenia jadi kalau ada misalnya orang dekatnya seperti itu bisa dibantu untuk dibawakan berobat gitu ya rutin terus mereka juga harus minum obat rutin seringkali orang schizofrenia itu enggak mau minum obat kalau enggak ada yang ngawasin nah itu kenapa keluarga itu penting penting sekali keluarga terdekat karena suntikan semangat dan yang menyiapkan obat biasanya dibantu sama keluarga nanti kalau misalnya gejalanya lebih parah bisa dirujuk ke rumah sakit jiwa jadi dirawat di rumah sakit jiwa sekitar satu bulan kalau enggak salah layanannya di situ buat biar orang tua keluarga di rumah yang merawat itu juga pas dia di rumah sakit jiwa itu bisa sedikit istirahat gitu kan karena dia dirawat di tempat lain dan juga ya tentu lebih intensif perawatannya terdekat jiwa setiap waktu diawasi dan keluar dari situ harus berobat rutin juga setelah itu dan Pak Har seperti yang disampaikan Pak Har tadi apakah benar mitosnya tadi ya emang kalau dibawa ke pasar kata beliau ataupun ke terminal itu akan menambah tingkat senyum-senyumnya itu ya atau memang harus di rumah Anda aja menurut mitos sih sebenarnya karena orang dengan schizofreni ini juga bisa berfungsi normal kayak kita karena gangguannya itu kambuh-kambuhan aja gitu jadi kalau dia bagus perawatannya dibawa berobat minum abad rutin ada keluarga yang memperhatikan stresnya dijaga dia bisa seperti kita bisa bekerja bisa merawat anak normal lah normal aja gitu kadang-kadang misalnya ketika stresnya mulai berat nih mungkin dia agak kambuh nah sebelum kambuh kita bisa bawa misalnya ke rumah si keciwa tapi nanti dia setelah di rumah si keciwa normal lagi bisa berfungsi kayak kita sehari-hari lagi biasanya yang parah itu yang memang gak ada perawatan gitu gak minum obat gak ada upaya ya makanya akhirnya jadi lebih sering di luar rumah kan gitu karena dia dalam fase kambuh terus karena gak diobatin tadi karena gak ada perhatian juga jadi bebas aja jadi semakin memperparah sebenarnya ya karena jadi keluarga terdekat ini sangat diperlukan ya dalam hal menyembuhkan hal seperti ini dan itu Pak Har ya dan mungkin kita bisa sampaikan ya Mbak Elia bahwa kalau kita mungkin merasa ya gak ada salahnya kalau kita untuk ke psikiater ya dan kalaupun juga keluarga ada yang terdekat bisa untuk membawanya ke depresi tadi ya bisa membawa keluarga ini agak-agak beda nih si A ini jadi kita bawa aja ataupun juga bagi Anda yang merasa sendiri bisa saja langsung ke psikiater memanfaatkan fasilitas psikologi RSUD Haji Bujasin dan tadi juga disampaikan Bu Dokter bahwa faktor biologis ini juga apa ya sebuah faktor juga untuk menentukan gejala-gejala dalam gangguan jiwa karena mungkin pedatuan ke pekayaan mungkin ada hal-hal seperti itu yang kita tidak ketahui padahal bapak saya tidak ada sebenarnya bapak saya tidak ada katanya tapi kita tidak tahu yang jalur yang jauh dan ini mungkin seperti ada penyakit jantung bawaan seperti itu contohnya juga jadi agar ada adagennya seperti itu kayak diabetes itu kan genetik ya artinya kalau orang-orang kita diabetes kita punya kemungkinan lebih tinggi nah sama juga kayak schizofrenia atau depresi kecemasan artinya kalau orang tua kita pernah punya atau kai atau kaman oh berarti yang di bawahnya punya kemungkinan yang lebih tinggi artinya kita harus mengelola stress dengan lebih baik artinya kalau misalnya orang tua kita diabetes sebelum tentu kita diabetes tapi kita punya kemungkinan lebih tinggi tapi kita bisa mengelola gaya hidup biar gak mengalami hal yang sama nah sama juga kayak gangguan psikologis kalau orang sebelum kita punya artinya kemungkinan kita lebih tinggi tapi kalau kita bisa mengelola stress dengan lebih baik kita bisa terhindar jadi itu kayak informasi penting sih sebenarnya buat kita betul riwayat itu penting sekali juga iya oke Pak Har terima kasih atas kebukan Pak Har dan kita ke Ibu Armah Ibu Armah tadi ya sering migran kata beliau sering migran sakit kepala karena mungkin tadi disampaikan disini karena saya mau tanya jadi kenapa jadi migran terus apa yang emang sakit kepala emang ada sakit kepala atau otak gimana tapi kata Sidi mengasuh anak nah jadi bisa ditangkap oleh Mbak Leli ya mungkin bisa jadi bisa jadi cuman gak mau disampaikan Sidi karena marahnya ya ketahuan tukang marah takutnya silahkan efek nih berhubungan efek kayaknya ya jadi migran itu tadi bisa jadi karena stres karena cemas terus juga biasanya karena kita tegang karena ada sesuatu yang ingin kita kontrol terus ada sesuatu yang kita selalu ingin seperti apa yang kita inginkan gitu jadi tegang akhirnya kepala jadi migran nah ini gimana caranya biar gak seperti ini perlu perlu gak sih misalnya datang ke psikolog boleh-boleh aja untuk datang boleh-boleh aja Bu Arma biar kita tahu kondisi kita serius atau enggak gitu kan terus apa yang bisa kita lakukan gitu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ini ataupun untuk mencegah ini terjadi lagi karena setiap hari kata beliau ini setiap hari intensitasnya maksudnya adalah itu kan situasi yang gak nyaman ya masa kita setiap hari sedikit kepala nyaman-nyaman aja kan gak nyaman kan jadi kalau mau datang ke psikolog biar nyari cara gimana ya supaya gak seperti ini lagi boleh banget gitu silahkan aja datang gitu terus apa yang bisa dilakukan mungkin biasanya toleransinya terhadap stres terhadap masalah itu agak rendah jadi ketika toleransi kita terhadap masalah itu rendah kita tuh gampang jadinya merasa wah ini masalah harus diatasi harus dipikirkan segera segera gitu kayak tadi ibunya bilang anak mau gini tapi gak boleh gitu nanti ibunya jadi sedikit kepala gitu kan karena ngelarang anak atau berantem sama anak nah bisa jadi toleransi kita terhadap sesuatu yang gak berjalan sama keinginan kita itu rendah sekali kita pengen selalu kayak yang kita inginkan selalu ingin mengontrol situasi gitu terus juga pengen sesuai rencana kita terus akhirnya kita jadi gampang stres jadi mungkin tipsnya bisa jadi adalah dikurangi rasa ingin mengontrol segala halnya kadang-kadang kita juga perlu merasa percaya sama anak merasa percaya bahwa kondisi akan membaik apa terkait dengan ego ini mungkin bisa jadi bisa jadi berkaitan dengan ego atau berkaitan dengan pengelolaan emosi yang masih kurang baik gitu misalnya jadi coba diturunkan keinginan untuk mengontrol segala sesuatu sesuai dengan harapan kita jadi gak apa-apa kalau ada hal yang berjalan gak sesuai sama keinginan kita gak sesuai sama harapan kita tuh gak apa-apa atau misalnya anak mulai mandiri mulai bisa sendiri gitu ya kita kasih kepercayaan itu juga bisa membantu mengurangi stres tadi iya yakin lah sama anak juga ya berpikir positif pastinya juga ya jadi mungkin garis besarnya untuk Ibu Arma apa nih bersabar atau gimana kalau menurut Ulun sih tinggikan toleransi terhadap ketidaknyamanan kalau ada kondisi yang gak sesuai sama keinginan gak sesuai sama harapan dicoba untuk diterima gitu kalau misalnya sama anak juga mungkin kontrolnya dikurangi coba anak diberi kepercayaan jadi kalau kita sudah mulai bisa menerima memberikan orang kepercayaan kita gak terlalu tegang lagi gitu kalau udah gak tegang lagi mungkin migrennya juga bisa berkurang seperti itu sih mungkin salah satunya juga membandingkan dengan anak orang lain ya kan biasanya kan keinginan keinginan yang seperti orang yang baik jadi karena orang kan beda-beda ya anak-anak berbeda kelebihannya kekurangannya punya potensi sendiri betul sekali jadi mencoba untuk menerima bersabar yang pasti Ibu Arma dan toleransinya lebih ditinggikan lagi jadi tidak semua orang sama tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama mungkin dari anak-anak baik itu dari sekolahnya mungkin ya apalagi biasanya pagi-pagi kalau Ibu ya sibuk banget ya anak baru sekolah ini segala macam jadi ini stress juga ya betul-betul jadi faktor kehidupan ini memang bebannya tinggi sih Ibu itu kan bebannya tinggi jadi sesekali boleh datang psikolog buat curhat gitu kan biar mengurangi bebannya tadi iya 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 dan Ibu Arma mudah-mudahan bisa dipahami ya anaknya juga dan berikan trust ya beri kepercayaan bagi anak juga untuk melakukan hal-hal yang iya sukai asalnya jangan salah ya asalnya jangan hal-hal yang negatif aja dan Rekadiga Turung FM penting sekali untuk menjaga kesehatan mental ini jadi dari pandangan Ibu nih ya bagaimana untuk kita pentingnya menjaga kesehatan mental ini iya jadi penting sekali karena artinya kan kalau mental kita terganggu itu mengurangi rasa kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis kita artinya kalau kita terus menerus dalam kondisi yang gak nyaman terus menerus merasa cemas misalnya atau sedih berkepanjangan tentu gak nyaman kan kita perlu mencari cara gimana keluar dari situasi itu apalagi itu nanti juga mempengaruhi kondisi fisik kita jadi menimbulkan penyakit-penyakit terus kalau kita udah punya penyakit jadi gampang kambuhkan kondisi mental kita tadi terus mungkin itu juga mempengaruhi hubungan kita sama orang jadi misalnya sering konflik sering berantem itu kan juga gak enak hubungan dengan orang lain mempengaruhi produktivitas kita misalnya bersosialisasi jadi jelek misalnya itu kan juga gak bagus terus gimana sih cara kita menjaga kondisi mental kita tadi yang pertama penting sekali mengelola emosi karena kita gak belajar di sekolah kita juga gak diajarkan sama orang tua kita kita perlu belajar sendiri sih kayaknya gitu ya atau misalnya datang ke profesional boleh banget belajar mengelola emosi gitu ya nah itu penting sekali belajar mengelola emosi terus yang kedua adalah mengelola masalah jadi kalau kita setiap kali punya stres punya masalah apa sih yang kita bisa lakukan gitu biasanya gimana sih cara kita menghadapinya orang-orang kan kadang beda-beda ya ada yang dalam keadaan tenang sebenarnya iya dalam keadaan tenang maksudnya dalam kondisi tenang misalnya jika ada masalah kita mengambil keputusan kita tipikal yang mengambil keputusannya buru-buru dalam kondisi emosi nggak stabil terus mengambil keputusan eh nanti besok-besok keputusannya di di apa ya di sesali gitu kan karena waktu itu dalam kondisi yang nggak stabil jadi kalau kita punya masalah ambil keputusan dalam kondisi ketika emosi kita stabil cari cara untuk menyetabilkan emosi itu seperti apa misalnya ada orang yang kalau ada masalah sukanya langsung curhat gitu ya ngeluarin unek-uneknya tapi ada juga orang yang kalau punya masalah diam dulu merenung dulu sendiri memendam dulu jangan digagu dulu jadi boleh lakukan apa yang cocok untuk diri kita apalagi kita tipe yang sukanya langsung curhat silahkan cari biar plong katanya ya silahkan cari orang-orang yang bisa dipercaya atau kita tipe yang berdiam diri dulu memikirkan sendiri dulu baru nanti setelah itu diselesaikan masalahnya atau sebenarnya hal-hal rutin kayak cuci piring bersih-bersih rumah bersihkan halaman itu bisa membantu kita mengelola stress jadi kalau kita punya masalah bingung boleh nih kita luangkan sehari dulu untuk bersih-bersih baru setelah itu misalnya ketika kondisi sudah stabil lalu dipikirkan gimana caranya terus juga selain itu ya kalau kita merasa gak bisa mengatasi sendiri kita bisa cari bantuan profesional bisa datang ke psikolog itu boleh sekali mungkin itu sih beberapa tips menjaga kesehatan mental dan akhir-akhir ini sebenarnya ulang juga sering menemani apalagi kita baru saja pandemi COVID-19 ini juga banyak sekali baik dari dari pengusaha ataupun dari ini sangat banyak sekali terganggu mental bisa dikatakan ya karena saya pernah baca juga nih bahwa beberapa ekonomi terganggu ini otomatis mengganggu psikasi betul dan juga anak-anak juga banyak yang terdampak banyak yang putus sekolah setelah COVID-19 gitu kan terus juga banyak yang kecanduan gadget karena pelamaan belajar lawat HP terus karena belajar lawat HP punya akses ke HP main game dan lain sebagainya jadi banyak juga yang kecanduan game dan sekarang itu juga banyak remaja-remaja depresi yang menyakiti diri sendiri jadi menyayat-nyayat tangan memukulkan kepala ke tembok itu juga sekarang fenomena yang banyak terjadi yang dialami remaja dari umur 13 tahun sampai ke awal 20-an jadi buat para orang tua mungkin lebih aware lagi pengawasannya ya apa yang mungkin terjadi sama anak apakah anak ada perasaan depresi dan perilaku menyakiti diri seperti itu karena kalau ada perlu sekali untuk dibantu betul sekali dan saya pernah baca juga jadikan anak itu sebagai teman jadi simbolnya terbuka kepada kita jadi benar jadi benar sekali kata orang itu jadikan teman jadi apa yang mereka terjadi masalahnya dia bisa kita bisa mengetahui karena kita sudah merasa berteman akrab lain halnya kalau mungkin kadang ada juga tiba-tiba orang tua yang jarak agak jauh dengan anak yang minyak sekali seperti itu iya iya betul yang jaraknya agak jauh yang berjarak apalagi misalnya pisah tempat tinggal pengawasannya terus perhatiannya kan juga terbatas jadi perlu trik-trik juga untuk mendekati anak iya dan rekan dengar Tupuring FM manfaatkan sekali lagi ya bagi anda yang baik anda individu personal sendiri ya yang ingin ke residen untuk menunggu psikiater atau mungkin merasa ada kekurang-kekurangan dari diri kita bisa untuk menunggu psikiater dan juga bagi keluarga juga yang mungkin merasa ada keluarganya yang ya agak beda-beda dikit lah daripada biasanya bisa juga untuk memanfaatkan fasilitas di residen Haji Bujasini dan rekan dengar sebenarnya banyak sekali harus kita bongkar-bongkar terkait kesehatan mental ini dan harus mengenali kejala-kejalanya juga ya tadi kejala-kejalanya juga dan apakah termasuk nih saya sedikit nih apakah termasuk dengan healing piknik itu apakah salah satu juga jurus Jitu untuk menenangkan mental ini karena kayaknya healing itu lagi ngetrend terutama di kalangan anak muda ya mungkin tadi sajangan fashion week fashion week juga mungkin di sajangan healing 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 ini mungkin sebenarnya healing ini sih artinya penyembuhan itu sebenarnya proses yang yang lama sekali karena datang ke psikolog itu juga enggak cuma sesuatu yang kadang-kadang sekali dua kali selesai masalah karena kita kan mungkin punya beberapa masalah gitu kan terus masalah itu kan juga ada di hidup kita kan enggak berhenti ya jadi ada aja ya ya proses healing itu sebenarnya proses yang mungkin jangkanya panjang gitu misalnya kita yang dulu orang tipikal orang yang enggak gampang percayaan sama orang buat jadi orang yang bisa percaya sama orang kan mungkin prosesnya panjang nih gitu dari pengalaman gitu kan dari pelajaran hidup atau biasanya kita datang ke profesional gitu untuk mengatasi itu jadi kalau cuma sekedar jalan-jalan jangan-jangan itu enggak jadi healing tapi malah jadi masalah karena habis itu kita meninggalkan utang dan tabungan yang habis gitu ya jadi juga kita perlu pikirkan apakah ini udah nekat aja ya menyelesaikan masalah atau jangan-jangan menambah masalah kita gitu karena healing itu proses yang panjang sekali gitu tapi enggak ada salah-salahnya untuk keluar ya untuk mencari zona yang nyaman untuk menghilangkan stres ini apalagi saya beli seolah pekerja tapi setelah itu masalahnya jangan lupa untuk diselesaikan betul sekali setelah kita mungkin udah jangan terlena maksudnya ya jangan terlena udah tenang habis itu jalan-jalan misalnya kita pikirkan lagi apa yang harus kita lakukan iya-iya betul sama dengan terlena weekend ya dan enggak mau lagi nyambut awal pekan apalagi pekerja oke kadang-kadang kita tahu ya bahwa kalau kesehatan fisik itu bisa kita lihat ya kita-kita rasakan ya kadang-kadang kalau yang namanya kesehatan mental itu tidak dapat kita lihat secara visual jadi kita hanya bisa merasakan pikiran stres jadi bagi anda sekali lagi yang merasakan hal-hal yang bisa dikatakan gangguan-gangguan kesehatan kejiwaan bisa untuk memanfaatkan berhubung juga ini masih dalam sosialisasi ini ya RSI sudah yugiasin ada psikiater juga sudah disiapkan dan rekan-rekan setelah ini juga ada program selanjutnya namun kita dengarkan dulu closing statement dari Boreli silahkan mungkin sedikit sekilas tentang bedanya psikolog sama psikiater ya masih yang kalau psikiater itu dokter jiwa yang dari kedokteran terus ngambil spesies jiwa tapi kalau psikolog klinis kita dari S1 psikologi yang terus ngambil tadi dokter-dokter manggilnya tadi ya soalnya masih orang masih belum tahu jadi okein aja amin yang ngambil magister psikologi psikolog klinis kita bukan dokter dan psikolog klinis itu gak boleh memberikan obat jadi kita gak punya wewenang obat-obatan kalau butuh obat-obatan biasanya kita rujuk ke psikiater yang punya wewenang obat-obatan jadi terapi kita adalah terapi psikologi terapi kognitif terapi perilaku seperti itu terus counseling jadi seperti itu treatment yang diberikan jadi kalau ada yang merasa butuh bantuan psikolog silahkan datang ke RSUD masih umum sih tapi tarifnya terjangkau terjangkau insyaallah dan juga kesehatan mental kita ini penting sekali karena kita berharga hidup kita berharga kita mesti mencari cara gimana biar kita bisa merasa lebih baik terus jadi jaga kesehatan mental kita sama pentingnya kayak kesehatan fisik dan gak perlu malu untuk mencari bantuan karena gak ada orang yang gak punya masalah di dunia ini jadi sesekali kita butuh bantuan gak apa-apa gak masalah sama sekali mungkin seperti itu karena kita manusiawi ya iya iya betul sekali agar-agar terunggu FM menurutnya kita diberikan kesehatan ya monoktor juga bilang ini mbak Lelia menurutnya kita diberikan kesehatan lahir batin ya dan memang yang namanya orang yang gangguan mental yang tergangguin akan mengalami gangguan suasana hati iya gak jadi kalau hati kita gak nyaman apa-apa kata orang yang gak usah bad mood ini akan bisa lebih parah kalau tidak kita upayakan dengan wijak mengatasi solusi kehidupan ini jadi berpikir positif mungkin salah satunya juga ya berpikir positif yang baik oke terima kasih dan sebenarnya banyak lagi nih yang kita bongkar-bongkar sebenarnya mengenai halusinasi bahkan ada juga yang teman tadi bertanya jadi teman bertanya ini saya nanti di belakang layar aja ya ya sedikit oke terima kasih buat beli sekali lagi dari RS UD Haji Bujasin sudah bergabung disini dan mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bermanfaat